Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai berbagi informasi saya bacakan dari media online repolita.com dengan judul subbank mundur bagaimana nasib pendanaan IKN softbank memutuskan mundur dari proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara saat ini CEO perusahaan keuangan asal Jepang tersebut merupakan salah satu yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai komiti pengarah di proyek IKN Keputusan softbank untuk mundur ini cukup pun cukup mengejutkan ditambah apalagi belum adanya penjelasan terkait alasan keluar dari proyek pembangunan ibu kota baru kami tak akan investasi di proyek ini IKN tapi kami akan melanjutkan investasi di Indonesia melalui portfolio perusahaan softbank vision fund tulis pernyataan resmi softbank Hai tim komunikasi komunikasi IKN juga belum bisa berkomentar terkait langkah softbank memutuskan mundur Ketua tim komunikasi IKN Sidik Pramono memberikan gambaran soal bagaimana pembicaraan terkait pembiayaan bakal calon pusat pemerintahan komitmen pihak di luar pemerintah terkait pembiayaan sejauh ini masih dalam tahap awal dalam realisasinya nanti tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah ujar Sidik kepada kumparan Sabtu 12 Maret 2022 ia menjelaskan pada prinsipnya eskema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara bisa berasal dan dari dan sumber pendanaan lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan kendati demikian porsi pembiayaan dari anggaran negara diupayakan akan seminimal mungkin sementara terkait kelembagaan hingga struktur organisasi otorita IKN akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden yang akan menjadi aturan turunan undang-undang IKN saat ini Bapenas bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menyiapkan remper pres atau rencana peraturan presiden tersebut pungkasnya Menteri Koordinator bidang kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebut keinginan subbank untuk DKN pada Januari 2020 bahkan kata Luhut subbank akan menanamkan modalnya hingga 100 miliar US dollar atau sekitar 1430 triliun kurs 14300 per dolar Amerika Serikat Hai B eh 100 miliar Hai B Hai Rih Hai Wah kenapa tiba-tiba Hai kongan Jepang mundur ini ada apa kira-kira ya Apakah ada masalah dengan IKN atau bagaimana kita belum tahu kawan-kawannya kita ikuti terus perkembangannya ya Apakah ada masalah dengan IKN ini atau bagaimana kita belum tahu pasti kita akan ikuti perkembangannya kawan bagikan videonya Merdeka yang kedua NK Hari harga mati Terima kasih anda